Momen kocak pembalap MotoGP Mandalika, berangkat balapan bareng pacar dan belanja sayur di pagi hari. Seri balapan MotoGP Mandalika tahun ini berbeda dari adensi sebelumnya, karena akan digelar pada siang hari waktu Indonesia Barat atau WIB, atau sore di wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA. Setelah merampungkan agenda latihan bebas, MotoGP Mandalika akan memainkan kualifikasi kedua dan babak kualifikasi pada Sabtu 28 September 2024 pagi. Sesi balapan MotoGP Sprint Race akan diselenggarakan dalam 13 lap pada Sabtu siang. Acara puncak alias balapan resmi MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung pada minggu siang. Sebelum ada cepat di sirkuit Mandalika, para rider juga akan menjalani agenda pemanasan atau warm-up dan rider fun parade pada minggu pagi. Pada pagi hari ini, beberapa pemalap MotoGP akan memulai aktivitasnya di sirkuit Mandalika. Beberapa pemalap sempat membagikan beberapa momen aktivitas mereka sebelum menuju sirkuit Mandalika. Salah satunya rider Yamaha Alex Rins, ia membagikan momen bangun di pagi hari. Dia duduk santai di depan pintu kamarnya dengan pemandangan pepohonan sembari merekam kucing lokal yang menghampirinya. Kemudian ada rider Moto3 Marcos Ramirez, ia berangkat menuju sirkuit Mandalika naik Honda Vario Light New dengan kekasihnya. Betapa senangnya, dia bisa menikmati sepanjang perjalanan menuju ke sirkuit Mandalika. Rider Moto3 lainnya yaitu Ryusai Yamnaka, ia terlihat membagikan momen dirinya bangun petang dan berbelanja buah dan sayur di tukang sayur sekitar sirkuit Mandalika. Terlupa sebelum berangkat, dia memamerkan sarapan Indomie dengan telur dalam Instagram pribadinya. Tak kalah heboh, rider Moto2 Joe Robert juga menikmati perjalanannya menuju sirkuit Mandalika dengan mengendarai Honda Vario. Rider Moto2 lainnya yaitu Tony Arbolino juga tertangkap sedang perjalanan menuju sirkuit Mandalika dengan beberapa timnya. Kemudian ada Alex X3, rider Moto2 ini, malah sedang asik bersantai mampir warung dulu bersama timnya ketika perjalanan menuju sirkuit Mandalika. Tak lupa ia dan timnya juga mampir ke toko untuk membeli topi agar terhindar dari terik panasnya sirkuit Mandalika. Sejumlah pemalap dan tim juga ada yang memilih membawa mobil agar tidak kepanasan ketika menuju sirkuit Mandalika. Lebih kocak lagi pembalap MotoGP Pedro Acosta dan Jorge Martin diberi challenge balapan bentor oleh Red Bull. Dengan penuh bahagia, mereka balapan bentor di luar sirkuit Mandalika. Mereka beradu cepat mengambil sayur-sayur yang telah disediakan dan ada emak-emak penjaga warungnya. Sudah seperti menyatu dengan warga Mandalika, sehingga mereka merasa bahagia bisa balapan bentor ini. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.